oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dengan saya teman teman ya Baizan di channel ihsan petani muda teman teman semoga untuk kabar teman teman semua di hari ini diberi kesehatan ya dimudahkan segala urusannya dan yang pasti mudah mudahan selalu diberi riski yang banyak dan berkah teman teman amin oke disini ya Baizan sedang berada di lahan tanaman terong yuvita f1 Baizan untuk per hari ini tepatnya 27 HST nih seperti ini penampakannya teman teman ini yang bagian disini memang tidak Baizan pruning untuk apa namanya tunas airnya yang bagian disini ini yang Baizan pruning tunas airnya ya penampakannya sangat memanjakan mata sekali teman teman ini di 27 HST oke jadi di 27 HST ini ya Baizan akan melakukan penyemprotan penyemprotan pada tanaman terong ini untuk mengatasi kutu kebul ulat gerayak ya dan juga bisa juga nanti untuk belalang terus lembing oke jadi nanti ikuti saja apa saja insektisida yang digunakan oleh Baizan di penyemprotan kali ini dan disini memang ada masalah ini ya sebentar oke kita fokuskan dulu sebentar nah ini dia teman teman ini adalah telur ulat gerayak ya ini seperti ini ini sebentar lagi dia akan menetas oke nah ini dia seperti ini ini adalah telur ulat gerayak teman teman ini harus segera di atasnya kalau tidak nanti satu rumpun ini bisa mencapai kisaran 60 sampai 70 ini kalau tidak segera di atasnya nanti sudah besar malah repot dan susah untuk dikendalikan teman teman nah ini ya ini harus kita antisipasi dan kita melakukan penyemprotan dan alhamdulillah untuk serangan kutu kebulnya disini untuk di lahan Baizan ini masih terkendali masih aman tapi disini tidak boleh kendor harus tetap dilakukan penyemprotan rutin untuk mengatasi serangan kutu kebul hamatrips ya karena faktor penyebab bule atau gemini virus itu juga salah satunya adalah virus apa namanya kutu kebul dan juga hamatrips itu harus kita tanggulangi teman teman makanya harus kita lakukan penyemprotan rutin dan alhamdulillah disini ya untuk kutu kebulnya aman masih aman tapi harus diantisipasi terus biar nanti apa namanya tidak terkena bule karena memang ya itu sudah Baizan katakan tadi salah satunya faktor penyebab gemini virus adalah kutu kebul dan juga hamatrips itu salah satunya oke jadi langsung saja disini akan Baizan racik insektisidanya untuk mengatasi hamatulillah dan juga kutu kebul hamatrips dan yang lainnya jadi gitu terus jangan tersebut biar tidak gagal faham dan bagi teman teman yang baru hadir ya di channel Isan Petani Muda jangan lupa tekan tombol like jika nanti video ini bermanfaat dan juga tombol subscribe agar nanti channel Isan Petani Muda semakin berkembang teman teman oke bagi yang sudah subscribe ya Baizan Doa akan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan rezeki yang berkah teman teman amin oke oke langsung saja teman teman disini untuk penyemprotan kali ini untuk penyemprotan mengatasi hamatul hamatrips ya khususnya pada tanaman terong dan disini juga bisa di aplikasikan pada tanaman cabai gambas pare dan juga tanaman hoti lainnya teman teman disini baiknya pertama yang menggunakan ini insektisida movento keluaran dari ibayir ini untuk insektisida movento teman teman ini dia berbahan aktif yaitu adalah ada iminaclopid 120 gram per liter dan juga ada sepirotetramat 120 gram per liter nah ini untuk memang selalu bisa dikatakan ya di awal-awal dan di penyemprotan kemarin juga untuk mengatasi hamatul ada juga hamatrips lembing belalang ya ini juga bisa pokoknya cari yang berbahan aktif iminaclopid itu sasarannya spektrumnya memang luas ya ada untuk kutu kebul hamatrips belalang lembing lalat buah itu juga bisa teman teman nah ini di penyemprotan kali ini untuk penyemprotan matasi hamat kutu yang kedua disini besin menggunakan movento dari bayir karena memang disini untuk penyemprotan kali ini ada sebetulnya untuk penyemprotan kali ini tujuannya ke hamatulatnya tapi memang disini harus kita aplikasikan untuk pencegahan kutu kebulnya tetap diaplikasikan rutin agar nanti tanamnya tidak boleh karena tadi sudah bisa dikatakan salah satu penyebab faktor terjadinya virus gemini yaitu memang salah satunya adalah kutu-kutuan seperti kutu-kupul dan juga hamatrips itu faktor penyebabnya ada juga faktor cuaca dan juga faktor-faktor lainnya yang memang sangat banyak sekali teman teman disini untuk kalau teman teman mau baca ada semua keterangannya disini nah ini dia di bagian sini di bagian belakang eh coba teman teman oke disini ada apel bawang merah capai jagung jambu biji jeruk ya pokoknya ada semua memang sasarannya itu kutu-kupul ya ada kutu-kupul dan juga hamatrips nah ini oke ada juga kutu-kupul hamatrips ya untuk bawang merah juga kutu-daun hamatrips kutu-daun memang ini spesialis kutu-kutuan teman teman jika teman teman sudah mengaplikasikan imidacloprid tidak resisten katakanlah resisten untuk kutu-kupulnya bisa dinaikkan menggunakan insektisida Sivanto ya itu lebih bagus memang untuk imidacloprid merek dagang Movento ini dia hanya kutu-kupul yang masih kecil kalau untuk dewasa dia bisa cuma kurang kerjanya kurang maksimal makanya nanti kalau memang tanaman terong di tanaman terong itu terjadi serangan kutu-kupul yang sudah resisten bisa menggunakan insektisida Sivanto dijamin joss teman teman bisa juga dimix dengan bahan aktif abamectin itu juga bisa teman teman oke jelas ya untuk Movento ini memang dia untuk sasarannya kutu-kupul dan juga hamatrib dan tangarannya disini bisa teman teman aplikasikan 1-2 ml per liter atau untuk bawang juga bisa 0,5 sampai 1 ml per liter nah disini kita ambil tengah-tengahnya saja ada 1-2 ml ada 0,5 sampai 1 ml jadi kita ambil tengah-tengah saja 1 ml per liter jika teman-teman menggunakan tanki seperti itu berarti cukup menggunakan 16 ml ya oke 16 ml teman-teman kita takar oke langsung saja kita takar ya oke 16 ml untuk tanki yang kemasan 16 ml teman-teman 16 liter oke dan aplikasi muvento ini ya salam bison rutin bisa lihat serangan hama bisa 1 minggu sekali 5 hari sekali lihat kondisi serangan hama kutuk kebunya teman-teman kalau mungkin aman seperti tadi yang bisa ditunjukkan bisa 1 minggu sekali teman-teman kita aplikasikan insektisida muvento oke 16 ml oke kita lihat akarannya oke seperti ini cukup 16 ml ini untuk insektisida yang pertama untuk mengatasi hama kutuk kubul dan juga hama trips untuk ulatnya untuk ulat gerayaknya teman-teman ya disini juga Bayesan menggunakan insektisida ini sama dari Bayer ini kebetulan Bayesan satu paket untuk penyemprotan kali ini insektisidanya disini Bayesan menggunakan insektisida bulldog ya ini sama dari bayer teman-teman keluaran bayer ya oke disini bulldog ini dia berbahan aktif petasi futrin oke kita fokuskan kameranya susah sekali teman-teman nah ini ban aktif petasi futrin 25 gram per liter ini memang dia spesialis hama ulat ulat yang masih kecil ulat yang dewasa bisa teman-teman karena dia memang secara kerjanya dia kerja secara kontak dan juga lambung jadi kita ketika kita menyeberai jika kena pasti mati dan juga lambung ya dia bekerja kita melakukan penyemprotan ke tanaman dan ulatnya memakan tanaman itu pasti terkena racun daripada insektisida buldog yang berbahan aktif petasi futrin jadi kinerjanya berbeda-beda ada yang sistemik ada yang juga kontak dan juga secara lambung nah seperti itu oke disini untuk memang petasi futrin ya kalau bahan aktif yang belakangnya trin-trin itu memang spesialis apa namanya untuk hama ulat teman-teman oke kita buka disini kalau teman-teman mau baca ada semua di bagian belakang sini nah ini dia oke seperti ini ya memang spesialis untuk anggrek anggur bawang merah apel ya ini ini semua untuk hama ulat gerayak ulat gerayak pokoknya memang ya tadi biasanya katakan berbahan aktif yang berbahan aktif petasi futrin belakangnya trin itu pasti spesialis hama ulat teman-teman entah ulat gerayak entah ulat ulat yang melubangi buah pada tanaman cabai pasti itu untuk sasarannya hama ulat oke disini untuk aplikasi takaran bisa kalian teman-teman baca juga di belakangnya disini ada sekisaran 0,5 sampai 1 mili per liter ada juga 0,75 sampai 1,5 mili per liter nah disini biasanya untuk mengatasi hama ulat gerayak disini ya yang seperti biasanya tadi tunjukkan disini biasanya menggunakan 1 mili per liter jadi biasanya menggunakan 16 mili per tanggi teman-teman oke kita takar 16 mili cukup oke seperti ini ya ini 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 yang kedua dan disini untuk fungisidanya fungisidanya biasanya menggunakan fungisida Yosef disini untuk melakukan pencegahan dan juga tentunya secara kontak ini memang fungisida Yosef selalu biasanya aplikasikan di tanaman timun terong gambas ya pareh biasanya selalu mengaplikasikan fungisida Yosef untuk mengatasi jendawan jamur seperti bercak daun lembun bulu busuk daun busuk batang juga bisa teman-teman ini menggunakan Yosef yang berban aktif mankosep ini fungisida kontak jadi memang fungisida kontak jadi cepat jika diaplikasikan juga jika tanaman sudah terkena jamur diaplikasikan pasti langsung reaksi teman-teman karena dia fungisida kontak oke kemarin penyemprotan pertama fungisidanya di usia berapa kisaran ya 17 apa 15 HST itu menggunakan fungisidantrakol teman-teman dan disini penyemprotan kali ini bayisin menggunakan yang berban aktif mankosep dan takarannya seperti biasa 1,5 sendok per tanki 16 liter oke seperti ini ya kalau teman-teman mau baca di belakang yang juga ada disini tanaman capek kentang percak daun dan juga busuk daun spesialis jamur teman-teman nih bayisin sudah menggunakan ini untuk di setiap penyemprotan mengatasi hama serangan jamur maaf serangan jamur oke jelas ya disini bayisin ulangi sekali lagi untuk insektisidanya yang pertama untuk mengatasi hama kutu kebun bayisin menggunakan insektisida movento yang berbahan aktif imidaclopid dan juga sepirotetramat ya ini untuk kutu kebunnya dan juga untuk hama ulatnya bayisin menggunakan burtok yang berbahan aktif by tasi futerin ini satu pakat dari bayir teman-teman memang bagus keluaran dari bayir memang bayisin akui bagus untuk secara kualitas dan untuk fungisidanya disini bayisin menggunakan fungisida yosep yang berbahan aktif mankosep 28% 82% maaf teman-teman ini mankosep bisa menggunakan mankosep bisa juga menggunakan bahan aktif klorotalonil oke jelas dan jika jelas ya bayisan jika jelas ya bayisan katakan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua khususnya petani pemula dan jika video ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol like garanti jelasin petani mudah semakin berkembang dan juga bagi yang sudah subscribe bayisan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dan dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan selalu diberi rezeki yang banyak dan berkat amin cukup sekian dari bayisan salam petani di indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati